Baik, terima kasih. Kita hari ini akan membahas tentang pengurangan bilangan bulat. Silakan nanti, ini Ustadz butuh keaktifan kalian, jadi nanti silakan yang belum paham atau ingin ditanyakan, silakan bebas. Atau menanyakan materi yang lain, silakan Ustadz, aku belum paham, yang soal ini atau di buku modul, boleh. Modul, halaman berapa, aku masih bingung nomernya, boleh. Tapi sebelum itu, saya ingin mengurang, karena di Zoom yang kemarin kan penjumlahan. Nah, sekarang kita yang pengurangan. Pengurangan. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat ini tidak bisa dikerjakan langsung, ingat-ingat konsepnya tidak bisa dikerjakan langsung, dikurangi jika tandanya beda. Kalau tandanya sama kayak gini, misalkan, ini contoh nomor 1, 15 dikurangi 9, kalau tandanya sama kayak gini, ini kan seperti biasa ya, ini positif dikurangi positif kan mudah, kayak yang seperti biasa kamu mengerjakan, positif dikurangi positif. Berapa ini hasilnya? Langsung dikurangi saja. 6. 6. Langsung dikurangi saja ya. Ini seperti biasa. Masalahnya, jika dia ada tanda minnya, misalkan minnya di depan, minus 17, dikurangi 16. Berapa ini jawabannya? Kalau seperti ini, ini tidak bisa dikurangi langsung kayak tadi ini. Karena ada tanda min di sini. Ada tanda min di sini. Sehingga, kita perlu ubah menjadi penjumlahan. Ini contohnya. Cara merubah menjadi penjumlahan, gimana? Ada caranya juga. Jangan langsung sembarang diubah. Lihat di sini caranya. Yang depan tetap, angka yang depan ini tetap, kalau dia minus 17, tulis saja minus 17. Sama. Tetap ya. Kalau di sini positif, tulis saja positif. Positif 17. Kebetulan di sini negatif, ya sudah negatif. Gitu ya. Tandanya, ini sama, diturunkan, tinggal menurunkan. Nah, yang ini pengurangan, nana dia pengurangan, diubah menjadi penjumlahan. Ini. Nah, karena kamu mengubah menjadi penjumlahan, maka yang belakang, kamu ubah jadi lawannya. Ini positif 16. Ya kan? Positif 16. Lawannya positif 16 apa? Ya. Negatif 16. Betul. Negatif 16. Nah. Kalau di sini negatif, misalkan di sini negatif 16, berarti diubah menjadi lawannya, jadi positif. Begitu ya. Pokoknya diubah jadi lawannya. Nah, ini tinggal nih. Penjumlahan tanda sama. Kemarin sudah paham ya untuk ini. Kemarin sudah tidak jelaskan hari Kamis ya. Kamis. Ini hutang 17 ditambahi dengan hutang 16. Berarti tetap hutangnya bertambah ya ini. Bertambah. Berarti hutang, karena hutang dia minus. 17 tambah 16. Berapa ini? 33. 33. 33. Betul. Ah, sip. Oke. Gini ya. Selangkah dicerna dulu. Adakah yang masih bingung? Silahkan. Kalau yang masih bingung, boleh ditanyakan. Oke. Lanjut. Ini lanjut. Contoh lain. Nomor tiga. Contoh. Sekarang sini positif saja. Ini 20. Dikurangi negatif. Negatif 15. Berapakah dia? Nah. Nah, ini. Ini memang pengerjaannya sama kayak tadi ya. Tidak bisa dikerjakan langsung. Diubah jadi penjumlahan. Nah, caranya mengubah. Ini tetap ya. 20-nya tetap. 20-nya tetap. 20-nya tetap. 20-nya tetap. Nah, terus. Nah, terus. Karena ini pengurangan, diubah menjadi penjumlahan. Nah. Ini, diubah jadi lawannya. Lawannya berapa ini? Ada yang tahu? Berapa? Positif. Positif 15. Betul. Positif 15. Nah, tinggal dijumlahkan. 20. Ini positif ya. Positif tambah positif. Tinggal positif. Karena positif tambah positif. Tinggal dijumlahkan saja. 20 tambah 15. 35. 35. Betul. 35. 35. Lagi. Contoh lagi. Konsepnya diubah jadi penjumlahan. Misalkan ini. Ini minus. Minus 15 dikurangi minus 25. Berapakah dia? Nah, di sini. Ini ya. Minus 15 diubah jadi penjumlahan. Tetap ya. Minus 15. Oke. Pengurangan nih. Pengurangan. Diubah jadi penjumlahan. Diubah jadi lawannya. Lawannya minus 25 adalah? Positif 25. Positif 25. Betul. Berapakah ini? Yuk, berapa ini? 5. 5. 5. 40 atau 5 ini? Ayo. 10. Atau 10 malahan. Aku juga 10, San. Iya. 10. Jadi konsepnya, kalau yang belum paham gini. Ini adalah hutang. Mini itu adalah hutang. Nah, positif itu apa ya? Dibayar. Uang. Positif. Eh, penjumlahan. Sorry, sorry. Penjumlahan itu dibayar ya. Sorry, Mas. Sorry, Mas Wadil. ini penjumlahan itu dibayar. Nah, sedangkan positif itu uang. Ini uang. Nah, gitu ya. Ini hutang 15 mau dibayar dengan uang 25. Nah, logikanya kalau mau membayar hutang, kan berarti uangnya berkurang. Atau bisa saja hutangnya masih, ya kan? Karena di sini besar uangnya, pasti nanti uangnya ini yang masih. Karena uangnya yang masih, pasti hasilnya positif. Positif berapa ini? 25 dikurangi 15. Berapa? 5. Eh. 10. 10. 10. 5 ini. Ya, betul. 5. Ini 5 ya. 10. Oke, 10. Positif 10 ya. 15 dikurangi 15. Eh, 25 dikurangi 15 tuh. 10. Ada yang ditanyakan sampai sini? Boleh, silakan dicerna dulu. Mana yang belum paham? Us ulangi, Us. Bagian itu aku belum paham. Boleh, silakan. Nanti kita ulangi. Ustaz, soal nomor 4 bisa diulangi lagi, Ustaz. Soal nomor 4 diulangi. Oke. Ini ya, soal nomor 4. Minus 15 dikurangi minus 25. Nah, karena pengurangan, jangan dikurangi langsung. Nggak bisa. Nggak bisa dikerjakan. Bingung nanti kamu. Maka, pengurangan ini kamu ubah menjadi penjumlahan. Penjumlahan seperti ini. Caranya gimana? Nah, ini caranya. Yang depan, angka depan ini, tetap. Tetap. Angkanya tetap ya. Dengan tandanya juga tetap. Kalau dia minus, ya dia minus. Angkanya juga tetap. 15, 15. Jadi, minus 15 tetap. Ya. Ini pengurangan. Pengurangan kamu buat jadi penjumlahan. Nah, ini berarti ini pengurangan diubah menjadi penjumlahan. Terus, karena dia diubah menjadi penjumlahan, maka yang belakang ini berubah menjadi penjumlahan. Ini berubah menjadi penjumlahan. Berubah menjadi penjumlahan. Nah, kalau dia negatif, berubah menjadi penjumlahan. Jadi, positif 25. Nah, ini sekarang minus ditambah dengan positif. Nah, ini enggak bisa dikerjakan langsung nih juga. Pakai logika. Minus itu anggap saja dia hutang. Minus itu anggap saja hutang. Nah, sedangkan positif, anggap saja dia uang. Uang untuk membayar hutang nih. Nah, kalau penjumlahan, dia mau membayar. Nah, hutang 15 mau dibayar dengan uang 25. Mbak Naila, kira-kira ini yang tersisa hutangnya atau uangnya? Uangnya. Nah, betul kan? Karena uangnya lebih banyak. Berarti dia positif, Mbak Naila. Positif. Tandanya enggak usah ditulis ya. Positif. Nah, sehingga positif berapa? Yaudah, tinggal 25 dikurangi 15. Karena uangnya tadi buat membayar hutang. Otomatis kan hutangnya berkurang. Eh, otomatis uangnya kan berkurang kan? 25 kurangi 15. 10. Itu Mbak Naila. Gimana Mbak Naila? Ya, Ustaz. Oke. Ustaz mau tanya? Ya. Ini bisa diulangi yang nomor 2, Ustaz. Oh, nomor 2 ini. Kenapa nomor 2 Mbak Naila? Eh, Mbak Soko, Aira ini ya? Mbak Umi apa Mbak Aira ini? Aira, Ustaz. Aira. Yang bingungnya? Ya, Ustaz. Bingungnya yang mana? 16-nya itu, Ustaz. Kok bisa jadi min 33. Oh. Gini Mbak Naila. Eh, Mbak Aira. Ini ya. Ini kan minus 17 dikurangi 16. Ya. Sekali lagi, kalau pengurangan, dia enggak bisa dikurangi langsung. Harus diubah menjadi penjumlahan nih. Penjumlahan. Nah, caranya gimana? Cara merubahnya? Nih, minus 17-nya tetap ya. Minus 17-nya tetap. Karena dia min, maka yaudah min. Kalau dia positif, ya ubah dia positif. Karena kebetulan di sini min, berarti ya min. Dikurangi. Karena kita mau mengubah, pengurangannya diubah menjadi penjumlahan. Nah, karena ini diubah jadi penjumlahan, yang belakang ini jadi lawannya, Mbak Aira. 16. Ini positif 16. Lawannya positif 16 adalah? Negatif 16. Nah, yaudah. Tinggal dikerjakan ini. Minus 17 ditambah minus 16. Hutang 17 ditambahi dengan hutang 16. Hutangnya malah bertambah, kan? Tambah besar. Ya kan? Nah, yaudah. Berarti hutang ditambahkan angkanya. 17 ditambah 16. Karena dia hutang dengan hutang. 17 ditambah 16. 33. Begitu, Mbak Aira? Ya, Ust. Ada lagi yang ingin tanyakan? Ust. Ust. Aku kalau pakai hutang sama bayar gitu malah bingung ya, Ust. Ya, silahkan. Nggak apa-apa, bebas. Nah, kamu kalau ngerjakan gimana, Mbak Ema Skarel? Ya, pakai cara langsung aja, Ust. Kayak ditambah-tambah terus kurang-kurang gitu, Ust. Begitu, yaudah. Bebas. Silahkan, bebas. Ada yang ingin tanyakan? Tidak ada latihan soal ya. Oke. Ini ke background selanjutnya gimana ya, Kok? Enggak bisa. Bentar, bentar. Oh, ini. Ya. Tentang soal ya. Semua, silahkan disiapkan alat tulisnya. Contoh. Konsepnya boleh. Silahkan boleh pakai hutang atau tidak. Berarti Ust. Tunggah dari hutang? Enggak. Ini kita, karena penemuan awal dulu bilangan berat ini juga berasal dari hutang dan laba. ya. Oke. Ini, contoh. Nomor satu ditulis. Ini positif saja. 17 dikurangi negatif 18. Oke. Titik-titik. Nomor dua. Minus 20. dikurangi 30. Titik-titik. Nomor tiga. Minus berapa ini? minus 18 dikurangi minus 16. Oke. Sudah, tiga soal saja. Saya usahat pengen menunjukkan anak ini. menunjukkan anak ini. Saya usahat pengen menunjukkan anak ini. Saya usahat pengen menunjukkan anak ini. Saya usahat pengen satu. Bisa tidak? Bisa. Bisa. Bapak, mas satu, mas Razik. Negatif 35. Negatif 35. Oke. Mas Fadil, betul tidak ini? Mas Fadil, betul tidak ini jawabannya mas Razik? Nomor satu. Oh. Bentar. Wah, tapi ye. Mas Fadil, betul tidak? Atau punya jawaban yang lain? Silahkan. Saya orangnya. Salah, Tad. Oh, salah. Berapa jawabannya? Jawabanku 35 atau tidak pakai negatif? Ya, 35. Ini ada dua jawaban nih. Pilih yang mana ini? Sekarang Mas Raffi. Kamu yang mana Mas Raffi? Atau punya jawaban yang lain? Yang kanan. Yang kanan itu yang 35 berarti? Ya. Ya. Oke. Yuk. Oke, yang lain. Misalkan. Yuk, Mbak. Mbak Aira. Pilih yang mana Mbak Aira? 35. 35. 35. 35. Mbak Kansa. Pilih yang mana Mbak Kansa kamu? 35. 35. Kalau Kak Semang kalau 35. Yang selain 35 ada yang ini? Ada yang punya jawaban selain dua ini? Jangan. Mas Razik, kalau bisa minus 35 gimana ini tadi Mas Razik? Itu apa tuh? Gimana? Diubah tadi. Oh, diubah. Caranya minusnya jadi plus. Oh, gimana tadi caranya? Mengubahnya. Itu. Tanda minusnya diubah jadi plus. Yuk, caranya. 17-nya tetap atau beda? Tetap. 17. Tetap. Terus? Ditambah. 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 Ditambah berapa? Ada asnah di sini. Asnah lagi. Cari-cari. Berapa ini ditambah berapa? 18. 18. Berapa jawabannya ini Mas Razik? 35. 35. Tidak pakai minus? Itu minus 35. Minus 35 dari mana? Ini positif tambah positif. 17 tambah 18. Dari mana minus? Iya, iya. Itu ya Mas Razik, paham? Paham. Eh, jawabannya 35 ya. Clear ya? Iya. Saya ya? Oke. Terima kasih Mas Razik. Jadi tahu kan dari mana salahnya? Ya. Ini positif tambah positif. Ya sudah, hasilnya pasti positif. Positif berapa? 35. Itu oke. Terima kasih Mas Razik. Mau berbagi ini. Ya. Nomor 2. Nah ini nomor 2. Coba. Diam dulu Mbak Asnah. Di sini ganggu aja loh ya. Mbak Daneva. Mbak Daneva nomor 2. Mbak Daneva. Halo. Ya, Ust. Nomor 2. Jawabannya berapa Mbak Daneva? Negatif 50. Negatif 50. Nah, saya. Mbak Ainun. Benar enggak ini Mbak Ainun? Kamu punya jawabannya yang lain Mbak Ainun? Benar. Benar. Oh, benar. Mbak Ayu. Mbak Ayu benar enggak ini? Minus 50. Tunggu usahku kok jadi malah bingung, Ust. Tunggu. Ya. Bingungnya gimana Mbak Ayu? Nah ini ketemu yang anak yang bingung nih. Enggak apa-apa. Bukan tadi keluar minus 50, aku jadi bingung. Tunggu, Ust. Tak itu lagi, Ust. Loh, Ust. Keluar minus 50. Jadi bingung nih Mbak Ayu. Enggak apa-apa. Jawabannya bingungnya di mana? Tanyakan aja. Ust. Itu kok bisa 5,50 atau kamu punya jawaban sendiri. Belah jawabannya dulu berapa? Jawabannya Mbak Ayu berapa? Enggak apa-apa. Tak jawabannya E. Jadi belajar matematika itu jangan takut salah. Yang penting kamu itu berani mencoba. Berapa Mbak Ayu? Aku 10, Ust. 10, boleh. Enggak apa-apa, 10. Oke, ini Mbak Daneva. Jelaskan kemarin ini. Kenapa bisa minus 50? Bisa jelaskan enggak? Halo Mbak Daneva. 10. Kenapa bisa minus 50? Jelaskan. 30-nya diubah jadi negatif. Urutannya, urutannya. Yuk. Jadi, minus 20. Betul. Terus? Ditambah. Oke. Oke. Ini berarti terus minus 50 ya? Mbak Ayu, kayak gini paham enggak kamu Mbak Ayu? Halo Mbak Ayu. Ya Ust. Yang ini? Sudah. Kira-kira benar yang mana berarti? Yang minus 50. Betul. Sudah paham ya? Sudah. Oke. Terima kasih. Nah, kita mau jadi gini. Sekali lagi, jangan takut menjawab. Karena Ustaz tahu nih. Kalau misalkan kamu takut menjawab, Ustaz enggak tahu kamu sudah paham atau belum. Itu ya. Kamu, jadi Ustaz paham. Jadi, nanti Ustaz bisa menjelaskan. Itu ya. Nomor tiga. Mas Farel. Berapa ini Mas Tiga? Jawabannya Mas Farel. Mas Farel. Nomor tiga. Farel, untung dulu ya. Lu? Ya, dan. Minus dua enggak, Tad? Minus dua. Minus dua. Oke. Mbak Zia. Bener-bener ini Mbak Zia. Halo Mbak Zia. Ya, Ustaz. Jawabannya berapa Mbak Zia ini? Nomor tiga. Minus dua. Minus dua. Ada yang selain minus dua? Masuk minus dua sih. Ayo. Yang lain? Ada yang punya jawaban? Mas Rajwa, ada enggak? Ini Mas Rajwa. Halo Mas Rajwa. Jawabannya berapa Mas Rajwa? Halo Mas Rajwa. Yang nomor berapa? Nomor tiga. Minus dua sih. Minus dua sih. Berapa Mas Rajwa? Minus dua. Minus dua? Ya, kita cek ya. Coba kita cek. Ini coba jadi penjumpahan. Nah, ini jadi lawannya. Oh iya. Hutang 18 dibayar dengan uang 16. Berarti yang masih hutangnya. Hutang berapa beratinya? Hutang dua. Tuh. Minus dua. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada yang ditanyakan ini? Tidak ada yang ditanyakan ini? Kita akhiri ya. Dari Ustaz cukup sekian. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.